Menjelang perayaan hari ulang tahun RI ke-79 di Ibu Kota, Nusantara atau IKN, seluruh hotel di Penajam Pasar Utara dipesan oleh tamu kenegaraan. Salah satu yang merasakan dampaknya yakni The Ridge Hotel Penajam. General Manager The Ridge Hotel Penajam, Santrina, mengatakan bahwa hotelnya dipesan oleh tamu dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim. Nita Rahayu, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Ya baik, Adila dan Tribuners dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa jelang perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota, Nusantara, seluruh hotel di Penajam Pasar Utara dipesan oleh tamu-tamu kenegaraan. Salah satu yang merasakan dampaknya yakni The Ridge Hotel Penajam. Sejak 15 hingga 18 Agustus 2024, seluruh kamar dari Cahatal Penajam penuh. General Manager atau GM dari Cahatal Penajam, Sandri, mengatakan bahwa hotelnya dipesan oleh tamu dari Kemenko PMK. Kondisi itu lantas membuat harga setiap kamar juga ikut mengalami kenaikan. Jika sebelumnya harga samar dibanderol Rp450.000 hingga Rp500.000 per malam, maka pada momentum ini harganya naik menjadi Rp650.000 per malam. Namun demikian, Sandri yang sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHR Jam, mengatakan bahwa semua harga kamar hotel di PPU yang tergabung dalam PHRI ikut mengalami kenaikan. Untuk di hotel lainnya, rata-rata kenaikannya mencapai 10 hingga 20 persen. Total ada sebanyak 350 kamar dari 11 hotel yang ada di PPU dan sudah penuh dengan pemesan. Semua pemesannya adalah tamu yang berasal dari Kementerian. Hanya saja dapat kami sampaikan bahwa belum semuanya melakukan pembayaran di awal, sehingga masih ada kemungkinan hotel yang tidak dibayar sebelum 10 Agustus 2024 masih bisa terjual ke pihak lain. Hal itu diakui Sandri karena saat ini pun tamu-tamu yang akan datang saat upacara perdana di Ibu Kota Nusantara masih ramai yang menanyakan ketersediaan kamar hotel di PPU. Fenomena ini juga cukup disyukuri oleh para pelaku bisnis perhotelan karena okupansi hotel di PPU naik ke 1000 persen dengan adanya momentum HUT RI perdana di Ibu Kota Nusantara. Maka berharap imbas pembangunan IKN dapat menghidupkan perekonomian pada sektor persotelan dan tidak hanya di sepaku tetapi juga di daerah terdekatnya. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.